Yang Mulia Majelis Hakim Ijinkan saya untuk kembali keperlukan anak-anak kami Mungkin saya pernah gagal dalam hidup Tapi saya tidak mau gagal menjadi ibu Bagi keempat anak-anak kami Ijinkanlah saya diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab Terhadap kehidupan masa depan anak-anak saya Yang Mulia Peristiwa ini membuat luka yang sangat dalam bagi kami sekeluarga Terutama bagi anak-anak kami Karena kami selama ini hidup bahagia Harmonis dan saling mengasihi Tidak ada permasalahan dalam rumah tangga kami Kami saling mencintai, menghormati, dan mendukung Bapak Ferdi Sambo Di mata anak-anak adalah pahlawan keluarga Yang sangat dihormati dan dibanggakan Karena di setiap kesempatan berdinas Pak Ferdi Sambo Selalu membawa anak-anak Untuk melihat secara langsung tugas papahnya Sebagai seorang polisi aparat negara Dengan bangga melihat papahnya Selalu memberikan yang terbaik dalam bertugas Untuk itu bukanlah hal yang mudah Untuk menjelaskan kepada anak-anak atas peristiwa yang kami alami sekarang ini Terlebih Saya tidak bisa mendampingi selama proses pengadilan berlangsung Dan juga banyak sekali fitnah Yang dialamatkan kepada kami berdua Sebagai orang tua mereka Yang mulia majelis hakim Hari ini Di saat pembelaan Saya ingin menyampaikan permintaan maaf Dan harapan tulus saya Kepada Orang tua almarhum Brigadir Yosua Bapak dan Ibu Samuel Huta Barat Saya turut berduka Memohon maaf Dan berdoa Semoga seluruh keluarga dikuatkan Dan diberkati Dek Rica dan keluarga Mohon maaf Karena harus melalui semua ini Dek Riki dan Om Kuat Beserta keluarga Saya mohon maaf Dan saya mendoakan Semoga Tuhan memberikan kekuatan Untuk keluarga Dek Riki dan Om Kuat Kepada seluruh personel Polri Yang terdampak dari peristiwa ini Saya mohon maaf Semoga Tuhan yang maasa Senantiasa menyertai Saya juga meminta maaf Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Bapak dan Ibu Kapori Para Bayangkari Serta masyarakat yang terdampak Dan menguras perhatian Dan menguras perhatian Selama proses hukum saya Berlangsung Terkhusus untuk anak-anakku sayang Mama minta maaf Karena kalian harus melalui semua ini Cinta dan perhatian Dan perhatian kalian adalah semangat hidup Paling berharga Bagi Papa dan Mama Menjadi kekuatan kami Untuk mencari dan memperjuangkan keadilan Doakan Papa dan Mama Semoga bisa Segera kembali ke rumah Menemui kalian Dan kembali Menjadi orang tua yang baik Bagi kalian semua Dari balik jeruji tahanan Mama terus mendoakan Dan memohon pada Tuhan Agar tidak pernah Lagi meninggalkan kalian Di waktu terbaik kalian Doa Dan kasih sayang Mama Selalu menyertai langkah Anak-anakku tersayang Sabar Dan maafkanlah Bila ada yang mencelah kalian semua Ada tangan Tuhan Yang akan selalu Mengasihi Dan menyertai kalian Di setiap waktu Untuk suami saya Bapak Ferdi Sambo Maafkan saya Sebagai penamping hidup Selama ini Masih jauh dari sempurna Tidak ada kata Yang bisa menggambarkan Bahwa betapa bangga Dan bahagianya saya Mempunyai pesangan hidup Yang sangat berjiwa besar Tegar Dan sabar dalam hidup Doa terbaik Doa terbaik selalu Mengiringi langkah Papa Sepanjang masa Tuhan Mampukan saya Menjalankan Semua ini Dan kiranya Yang keadilanmu saja Yang hadir Di situasi yang Sangat sulit ini Majelis Hakim yang mulia Para jaksa penuntut umum Dan para penasihat hukum Yang saya hormati Kalau lah Boleh saya bertanya Apakah salah Jika saya bercerita Secara jujur Pada suami saya Atas perbuatan keji Yang merenggut Dan merusak kehormatan Dan harga diri saya Dan keluarga Apakah karena Saya bercerita Sebagai seorang istri Pada suami Kemudian saya Dituduh menjadi dalang Atas semua ini Ataukah Rasa sakit Karena perbuatan keji ini Harus saya simpan Dan pendam sendiri Hingga akhir hayat Agar semua Tampak seolah Baik-baik saja Dan tidak ada Yang pernah terjadi Dan patutkah Saya dipersalahkan Seolah-olah Saya adalah Dalang pembunuhan Padahal Saya tidak pernah Berniat Ataupun ikut Melakukan perbuatan Pembunuhan Terhadap Yosua Saya pun tidak Mengerti Dan tidak Melihat Apa yang terjadi Saat itu Yang mulia Kalaulah Para pencaci Dan penghasut Di luar sana Mengetahui Rasanya Menjadi Perempuan Yang mengalami Kekerasan Seksual Dan beratnya Harus Menceritakan Kembali Secara Jujur Kejadian Yang terjadi Pada suami Kalaulah Mereka Bisa Merasakan Situasi Ketika Di satu Sisi Adalah Korban Namun Di sisi Lain Dituduh Sebagai Otak Pembunuhan Semoga Harapan Saya Masih Didengar Semoga Tidak Ada Lagi Perempuan Yang menghadapi Kondisi Seperti Saya Ini Yang Mulia Ijinkan Saya Mengetuk Pintu Hati Yang Mulia Majelis Hakim Mengharapkan Yang Mulia Secara Jernih Melihat Fakta Demi Fakta Bukti Demi Bukti Yang Muncul Dalam Persidangan Ini Mengharapkan Yang Mulia Memberikan Keadilan Dengan Arif Dan Bijaksana Yang Mulia Sungguh Saya Ingin Menjaga Dan Melindungi Anak-anak Kami Mendampingi Mereka Dan Kembali Memeluk Mereka Serta Menebus Segala Kegagalan Saya Sebagai Seorang Ibu Saya Berharap Saya Dapat Kembali Bersama Anak-anak Saya Untuk Menguatkan Jiwa Anak-anak Kami Menghadapi Peristiwa Ini Dan Berita-berita Di media Serta Publik Yang Sering Menyudutkan Kami Sebagai Orang Tua Saya Memohon Kepada Yang Mulia Untuk Berbelas Kasih Kepada Saya Untuk Anak-anak Saya Yang Selama Berbulan-bulan Menghadapi Berita-berita Yang Kurang Baik Terhadap Kedua Orang Tuanya Mungkin Saja Waktu Sudah Jadi Berbeda Bagi Mereka Setelah Ini Terjadi Berbulan-bulan Kami Terpisah Jauh Dari Putra-putri Kami Tersayang Entah Kedepan Penghakiman Yang Hanya Didasarkan Nafsu Balas Dendam Masih Akan Terus Memisahkan Kami Atau Ada Secercah Cahaya Yang Menerangi Sanubari Kita Semua Sehingga Keputusan Yang Adil Dapat Dijatuhkan Semoga Hukuman Hanya Akan Diberikan Untuk Orang Yang Benar-benar Bersalah Bukan Dijatuhkan Hanya Karena Tak Kuasa Memilah Mana Kebenaran Dan Mana Kegelapan Yang Tumbuh Dari Gelombang Hinaan Cemo Tudingan Dan Paksaan Di Luar Sana Yang Mulia Semua Yang Terjadi Sejak Sore 7 Juli 2022 Hingga Detik Ini Adalah Sesuatu Yang Berat Bagi Saya Dan Tidak Pernah Saya Bayangkan Akan Terjadi Dalam Hidup Saya Dalam Kondisi Menahan Perih Tersebut Saya Justru Diserang Fitna Cemo Dan Caci Maki Bahkan Saya Dipitna Di Luar Akal Sehat Yang Tidak Berperi Kemanusiaan Dimana Saya Diberitakan Berselingkuh Bukan Hanya Dengan Yosua Tapi Juga Dengan Kuat Ma'ruf Sebuah Fitnah Yang Betul Betul Keji Tanpa Memikirkan Dampak Bagi Anak Saya Hingga Saat Ini Saya Tidak Pernah Membalaskan Keburukan Apapun Yang Ditimpakan Kepada Saya Saya Hanya Mendoakan Dan Memaafkan Semua Orang Yang Berniat Tidak Baik Terhadap Saya Dan Keluarga Saya Saya Ikhlas Sekalipun Diperlakukan Secara Tidak Adil Seperti Ini Saya Memaafkan Mereka Saya Berharap Tidak Ada Lagi Perempuan Yang Menghadapi Situasi Yang Sama Seperti Saya Di Satu Sisi Menjadi Korban Namun Di Sisi Lain Juga Dituduhkan Berbohong Bahkan Berselingkuh Jangan Ada Lagi Perempuan Yang Menjadi Korban Ganda Hanya Karena Rusaknya Cara Berpikir Akibat Hoks Dan Informasi Informasi Tidak Benar Yang Berkembang Yang Mulia Besar Harapan Harapan Saya Janganlah Kebencian Membuat Kita Tidak Adil Semoga Tuhan Menuntun Dan Memuka Jalan Terbaik Bagi Kita Semua Demikian Sebuah Surat Dari Balik Jeruji Rumah Tahanan Kejaksaan Agung Ini Saya Tuliskan Dan Saya Sampaikan Di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung Sel Nomor 2 Jakarta 22 Januari Saya Putri Candrawati Terima kasih Terima kasih